yang terhormat Bapak-Ibu dosen Universitas Dharma Andalas yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kemudian selanjutnya kepada tenaga kependidikan Universitas Dharma Andalas, kemudian rekan-rekan mahasiswa, mahasiswa Universitas Dharma Andalas, serta seluruh partisipan Mutiara Ramadan Unida yang kami hormati. Dan yang teramat kita muliakan, narasumber kita pada Mutiara Ramadan kali ini, yaitu Ibu Profesor Apotekar Marlina, PhD, MS. Mari kita sapa dulu beliau. Selamat sore Ibu Marlina. Selamat sore Siti. Atau Ibu Prof saja Ibu. Alhamdulillah Ibu Prof dalam keadaan baik, juga jaringan kita lihat bagus dan lancar. Beliau ini merupakan guru besar di Fakultas Farmasi Universitas Andalas. Guru besar farmasi di Universitas Andalas. Dan pada sore hari ini, kita akan membahas tema yang sangat menarik, yang masih menjadi pertanyaan tentunya bagi kita sampai saat ini, dan juga banyak kalangan, yakni vaksin COVID-19 untuk keluarga aman atau tidak? Vaksin COVID-19 untuk keluarga aman kah? Atau aman atau tidak? Nah tentunya insya Allah akan terjawab dalam pembahasan kita pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu, Ibu Prof nanti Ibu menyampaikan materi selama kurang lebih 15 menit, kemudian hingga jam 6 nanti, kita akan melakukan sesi diskusi setelahnya, setelah penyampaian dari Ibu. Nah langsung saja Bapak Ibu sekalian, tanpa memperpanjang waktu lagi, kita buka dulu agenda kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian langsung saja kepada Ibu Prof. Apoteker Marlina, PhD MS. Kita persilahkan. Baik, terima kasih. Sekali lagi keucapkan terima kasih, Sidik, hari ini sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita pajatkan ke hadirat Allah SWT sampai hari ini, malam ke-28 ya. Kita Allah berikan kesehatan dan tetap sehat, sehingga bisa menghadiri acara yang dilaksanakan oleh Unida setiap tahun, setiap hari selama bulan Ramadan yang Alhamdulillah sangat bermanfaat. Salam dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Allah SWT, Allah SWT, Allah SWT, Allah SWT, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, izin share screen. Saya sapa beberapa mungkin, kalau bisa sapa semua habis waktu ya, waktunya cuma 15 menit. Yang kami hormati ada di sini Pak Edwar, Ibu Nina, Pak Nets, Pak Dekan, kemudian ada Ibu Asniyati tadi, beberapa yang saya kenal, Ibu Titin juga, dan hadirin-hadirat mungkin dari dosen-dosen atau tenaga kependidikan, mungkin juga ada mahasiswa dari Universitas Terma Anderas yang berbahagia. Kita share screen. Terima kasih. Sudah bisa dilihat ya Bapak Dibu. Sudah, bisa terus lanjut. Oke, baik. Jadi, kenapa tema ini kita angkat? Karena dilihat sampai hari ini, sampai saat ini, itu jumlah masyarakat di Indonesia yang divaksinasi sangat rendah. Termasuk juga mungkin di Sumatera Barat yang masih mencapai salam berhari yang divaksinasi. Mungkin perlu kita menyampaikan pencerahan kepada kita semua. apakah memang berbahaya? Atau kenapa kita jadi takut untuk divaksinasi? Atau berapa pertanyaan-pertanyaan yang muncul? Terserah ini memang sudah saya sampaikan di beberapa kondas terbatas di kondas teknik. Dan Alhamdulillah, cukup baik responnya. Dan mudah-mudahan ini sudah sampaikan di Unida. Saya juga enggak tahu kondisinya di Unida sekarang apakah memang sudah sangat tinggi yang dosennya divaksinasi? Karena mungkin sama dengan di Unan ya, kita akan semester depan sudah tetap muka ya Pak It. Sebagian, Bu. Sebagian ya? Jadi, beberapa agenda hari ini yang kita coba sampaikan. Saya mungkin tidak bisa berlama-lama, cepat saja. Nah, jadi kondisi saat ini kita lihat di beberapa negara sudah masuk ke lombang ketiga. Kita dapat informasi yang bersiap hari itu di India, jumlah yang meninggal sangat tinggi. Juga di beberapa negara di Eropa dan Inggris juga. Itu jumlah yang terpapar naik lagi. Pada sudah mulai dilakukan vaksinasi beberapa waktu yang lalu. Nah, jadi stop COVID-19 itu sangat-sangat kita tunggu ya. Nah, salah satunya caranya selatih yang divaksinasi. Ada beberapa varian yang muncul belakangan ini yang sangat berpengaruh juga di beberapa negara. Mulai dari bulan September. Bulan September ditemukan ada varian B.1.1.7. Kemudian Oktober B.1.1.2, varian ini sebuah juga dengan hasil mutasi daripada virus. Kenapa virus corona bermutasi? Karena dia memang sangat-sangat mudah berubah. Selain dengan bakteri, virus juga adalah suatu mikroorganisme yang sangat mudah bermutasi membentuk varian baru. Nah, di sini kita lihat di Indonesia, sudah muncul dan masuk ke Indonesia. Dimulai daripada B.1.1.7, ada 13 kasus. Kemudian B.1.3.5.1, ada satu kasus di Bali dari Afrika Selatan. Dan sangat menakutkan sebenarnya ada varian B.1.1.7 dari India dan juga sudah sampai di Jakarta. Nah, untuk itu melalui Menteri Kesehatan, sangat menekankan lagi supaya melaksanakan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, pakai sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Yang sangat keren sekarang mengurangi mobilitas, satu-satunya adalah dilarang mudik. Yang juga sebagian menjadi kontroversi. Baik. Nah, apa itu vaksinasi? Kita lihat, vaksinasi merupakan cara efektif dan efisien untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi, Bapak-Ibu, vaksinasi beda dengan minum obat. Vaksinasi kita hanya memberikan sedikit lagi dari virus ke dalam tubuh kita, dikenalkan ke dalam tubuh kita. Nah, itu yang bisa di vaksinasi. Sebenarnya, di sini sudah sangat kenal kita. Semua anak-anak kita waktu kecil itu di vaksinasi. Nah, jadi sementara untuk tujuan vaksinasi pada COVID-19 adalah untuk menurunkan sakit dan kematian akibat COVID-19, kemudian mencapai kekebalan kelompok. Nah, ini sebenarnya yang tujuan utama kita. Mencapai herd immunity untuk mencegah dan melindungi kesehatan masyarakat. Sudah melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh dan menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi. Dimana dampak sosial dan ekonomi sangat berpengaruh sekarang karena adanya pandemi COVID-19 ini. Ada berapa kelompok prioritas penerima vaksin, jadi dimulai pada Januari 2021 sampai April 2021, itu lebih kepada petugas kesehatan dan petugas publik. Dan termasuk ansia. Nah, maka kenapa yang kemarin kita-kita yang di bawah 60 itu belum boleh ya, karena ditunjukkan untuk ansia. Semua masyarakat sudah divaksinasi. Ada istilah yang sangat dikenal, itu dengan efekasi, yaitu efektivitas vaksin. Misalnya 95 persen efekasinya artinya bukan berarti 95 dari setiap 100 orang yang divaksinasi terbebas dari COVID-19, tetapi 95 persen mengurangi jumlah yang sakit dan dibandingkan dengan yang belum. Jadi jangan disamakan ya, orang menganggap kalau efekasinya rendah itu kurang efektif. Tidak sama sekali. Nah, beberapa efek samping yang muncul, tetapi ini juga sebenarnya tidak banyak terjadi, adalah seperti sakit kepala, nyari otot, kelelahan, pusing, dan demam. Dan kemarin kita dengar laporan tidak begitu banyak yang mengalami hal-hal yang sangat berat ya. Nah, beberapa yang tidak boleh menerima vaksin, contoh yang terkonfirmasi menderita COVID-19. Kenapa tidak boleh? Karena sebenarnya setelah dia pernah kena COVID-19, dia sudah mempunyai antibody. Ibu yang sedang menyusui, hamil dan menyusui, kemudian dia mengalami gejala ispa, yang seperti batuk, sesak nafas dalam tujuh hari terakhir, kemudian memiliki anggota keluarga yang kontak krat, yang positif. Kemudian memiliki alergi berat yang berkaitan dengan sesak nafas. Jadi khawatirkan nanti akan berberat. Nah, kemudian ada pertanyaan, bagaimana kalau diabetes? Nah, ternyata pasien diabetes itu boleh, jika pada saat akan divaksinasi, kadar gula darahnya tidak tinggi, tidak melebihi dari yang diizinkan. Juga bolehkah yang biasanya hipertensi? Ternyata boleh. Karena pada saat dia divaksinasi, itu tidak boleh lebih dari 140 per 90. Ternyata justru orang-orang yang berpenyakit ini yang butuh sebenarnya divaksinasi. Tetapi pada saat divaksinasi, beliau berada dalam kondisi yang sehat. Nah, ada beberapa pertanyaan. Bisakah seseorang meletak COVID-19 setelah menerima vaksin? Bisa. Di sini kemarin itu masih ingat. Bisa. Setelah kita terjadi beberapa mutasi yang terjadi. Tetapi, kalau gitu apa gunanya divaksinasi? Ternyata, walaupun terjadi mutasi, adanya vaksin yang sudah disertikan, itu bisa mengandalkan atau merangsang juga antibody tubuh kita jika ternyata kita akan sakit, tidak akan menjadikan kondisi yang berat. Sudah berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh vaksin untuk memberikan efek? Nah, banyak kita menyangka setelah divaksinasi yang pertama, langsung buka masker, langsung mengadakan acara berkumpul-kumpul. Atau setelah vaksin kedua, saya sudah selesai divaksin kedua, saya boleh kumpul-kumpul reunian dengan teman-teman. Ternyata, itu butuh waktu. Antara beberapa minggu sampai satu bulan, baru terbentuk antibody tubuh. Makanya setelah vaksinasi kedua, kita tetap diwajibkan mengaksanakan 5M, tetap menggunakan masker, tetap menjaga jarak. Kenapa? Anak yang berada di luar kita tidak tahu apakah mutasi tidak sampai ke daerah kita, ke bagaimana. Jadi, tetap kita menjaga prokes yang cepat. Nah, apakah vaksin itu bisa untuk anak-anak? Sampai sekarang masih belum. Karena di uji klinis, baru diujikan kelompok usia antara 18 sampai dengan 59 tahun. Kemudian setelah itu juga sudah dilakukan yang di atas 60. Mungkin setelah ini, jika telah dilakukan uji juga pada anak-anak, di bawah 18 akan efektif diberikan kepada anak-anak juga. Nah, misakah vaksin COVID-19 itu menggantikan DNA seseorang? Itu tidak, ya kan? Vaksin COVID-19 tidak mengganti ataupun berinteraksi dengan DNA dalam bentuk apapun. Vaksin memelatih. Jadi, vaksin itu hanya melatih sistem imun kita, merangsang, menghasilkan antibody, yang jika datang lagi bersinggah di sekitar kita, maka tubuh akan segera menghasilkan antibody dan melawan si virus ini. Sama dengan penggunaan vaksin-vaksin yang lain juga. Jadi, tujuannya hanya mengenalkan ke sistem imun kita. Dan itu pun dilakukan untuk ini dua kali. Bukan minum obat, yang punya efek samping. Nah, apakah tertutup ya di vaksinasi? Selama cakupan vaksinasi belum luas, kita wajib tetap menjaga supaya protokol kesehatan berlaku. Kenapa? Karena menurut pemerintah kita baru bisa akan tercapai herd immunity jika tujuan vaksinasi itu tercapai pada Maret 2022. Untuk itu, kita tetap harus menjaga jalan. Sebelum itu, sebelum semuanya, 70 persen yang kita rencanakan untuk divaksinasi, herd immunity belum akan terbentuk. Nah, di sini Bapak-Ibu bisa lihat bahwa pendanaan untuk vaksin ini sangat-sangat besar. Negara mengeluarkan dana untuk ini, di mana itu berkisar antara 4,6 sampai dengan 60,6 triun. Jadi bisa dibayangkan kalau kita, bukan kita ya, orang lain yang terpapar COVID-19 dan dirawat di rumah sakit, itu semuanya gratis ya. Dan itu mahal sebenarnya. Untuk vaksin juga mulakan anggaran yang sangat tinggi. Dan kita tidak membayar. Tidak kita bayang. Gratis. Ini program pemerintah. Nah, apakah vaksin telah dilakukan uji kehalalannya? Dan di sini sudah. Jadi Komisi Fatwa NUI Pusat sudah menetapkan vaksin COVID-19 produksi Sinovac. Life Science itu halal. Suci dan halal. Dan tidak terdiri dari bahan-bahan yang menyebabkan, kita khawatir akan menyebabkan masuk ke dalam tubuh kita. Terlihat lagi, selain dari Sinovac, itu beberapa vaksin yang juga tersedia. Kita ada pernah mendengar vaksin merah putih, yang akan sit-nya diperoleh dari Indonesia. Kemudian ada vaksin Nusantara, yang sebenarnya itu bukan vaksin sebenarnya. Jadi vaksin Nusantara bukanlah tergolong vaksin. Kemudian ada lagi yang diproduksi oleh beberapa negara lain, seperti AstraZeneca, kemudian Moderna, kemudian Pfizer, dan lain sebagainya. Di sini sudah juga PT Bio Farma, sesatunya lembaga BUMN yang ada di Indonesia, yang berhak memproduksi vaksin, sudah mulai juga melakukan produksi. Nah, ke depan diharapkan ada banyak pilihan jenis vaksin, sehingga lebih cepat program herd immunity dicapai. Ini beberapa kemasan yang kita tahu, tapi waktu kita disutik vaksin, kita nggak tahu ya yang mana yang diberikan ke kita. Ini untuk pengetahuan Bapak-Ibu saja, ada beberapa kemasan daripada vaksin Sinovac dan vaksin yang dipunyai oleh biopat. Itu saja mungkin dalam diskusi, kita bisa kembangkan diskusinya waktu saya kembalikan kepada pemerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita ucapkan pada Ibu Profesor Marlina yang sudah menyampaikan pemaparannya, menjelaskan kepada kita tentang COVID-19 ini dan juga vaksinnya. Baik, Bapak-Ibu, hadirin peserta Mutir Ormaldon. Kita sudah melihat ada beberapa pertanyaan di sini yang membanjiri kolom komentar kita. Apa Pak Rektor? Sebenarnya ada Pak Rektor? Ya, Pak Rektor. Assalamualaikum. Terima kasih, Prof. Berbagi tentang vaksin. Silakan lanjut. Silakan lanjut. Oke, kita mulai pertanyaannya dari yang pertama sekali. Ini dari Ibu Eni Arita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, kalau timbul bentol-bentol pada kulit dan gatel-gatel setelah vaksin, padahal sebelum vaksin, gatel-gatel pada kulit ini tidak pernah dialami. Apakah ini efek dari vaksin? Dan apakah tidak bermasalah untuk vaksin keduanya? Prof, terima kasih. Wassalam. Oke. Langsung dijawab, Sidi. Langsung aja. Langsung aja, Bu. Jadi biasa, apakahnya efek dari divaksinasi itu memang berbeda untuk setiap orang. Jadi biasanya kalau timbul beberapa macam bentol-bentol, apakah itu bentol-bentolnya di mana? Apakah di sekitar daerah yang kena gilengan atau di tempat lain? Kalau di tempat lain, pasti bukanlah dari vaksin. Tapi apakah di sekitar lain, di tempat, di suntik timbulnya. tetapi jika bentol-bentolnya itu berlangsung beberapa hari, mungkin perlu datang ke rumah sakit atau ke tempat divaksinasi. Karena biasanya beberapa efek daripada setiap vaksinasi itu beberapa hari atau beberapa saat itu hilang dengan sendirinya. Mungkin itu yang kita lihat. jadwal dari vaksin pertama dan kedua, yang pertama kan itu pemerintah menjadwalkan dua minggu. Tapi sebenarnya yang paling ideal itu adalah 28 hari atau satu bulan. Sekarang itu sudah ditetapkan satu waktu saja. Dulu kan yang di bawah dari 60 itu dua minggu. Sementara yang lansia itu jaraknya 28 hari. Sekarang pemerintah mengambil satu waktu saja. Jarak vaksin pertama dengan kedua adalah 28 hari atau satu bulan. Gini itu, Sidik. Baik. Baik, Ibu Prof. Terima kasih atas jawabannya. Langsung saja kita ke pertanyaan selanjutnya, yakni dari Ibu Yusnaina. Salam, Prof. Apakah pandaritas sinusitis dan hipertensi bisa diberi vaksin? Ya, baik. Tadi sudah kita sampaikan, yang penting pada saat akan divaksinasi kondisi prima. Jadi penyakit-penyakit bawaan itu boleh divaksinasi. Waktu saya webinar itu yang mengomen langsung ini saya adalah Dr. Arina. Dr. Arina menyampaikan, justru orang-orang yang dalam banyak penyakit itu yang perlu kita vaksinasi. asalkan pada saat akan divaksinasi, kondisinya baik. Tekanan darahnya kalau di ekspertensi tidak lebih dari 140 persi 90. Dan kondisinya sinusitisnya pada saat dia divaksinasi tidak berjangkit. Nah, itu jawabannya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Atas jawabannya. Kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Dekan, Dr. Asniati. Assalamualaikum, Prof. Thanks for sharing, ya, Prof. Ada pula vaksin Nusantara dan vaksin merah putih. Bagaimana tingkat keampuhan vaksin di negeri kita ini, Prof? Baik, terima kasih, Bu As. Pertanyaannya sangat bagus. Tadi sudah saya siung tentang vaksin Nusantara dan vaksin merah putih. Vaksin Nusantara yang dilakukan oleh Dr. Terawan itu sebenarnya bukan vaksin, ya. Jadi, itu kan bersifat individual. Caranya dia akan diambil darah, dikeluarkan darah, sel darah putih, ya. Karena sistem imun kita kan di sel darah putih, kemudian ditaruh di calon petri di luar, kemudian disuntikkan dengan virus. kemudian akan terbentuk antibodi. Nah, antibodi yang terbentuk ini nanti akan disuntikkan lagi ke dalam tubuhnya. Jadi, beda. Beda sama sekali mekanismenya. Kalau vaksin merah putih, seed vaksinnya berasal dari Indonesia. Jadi, negara kita sendiri. Nah, waktu webinar awal-awal, pasti November, Desember itu waktu dimulai, beberapa universitas juga sudah melakukan seperti UI, Ekman, ITB, UNER, dan beberapa rumah sakit juga sudah melakukan riset yang terkait dalam hal mencari seed vaksin. Karena pengalaman saya sebagai pendeliti vaksin juga, mendapatkan seed vaksin yang sudah kita karakterisasi itu bukan waktu yang pendek, membutuhkan waktu yang lama. Nah, itu sebenarnya di kita pun belum tersedia. Walaupun Bio Farma diurutnya menyampaikan akan segera memproduksi vaksin merah putih, tapi sampai saat ini saya lihat masih belum ready. Karena setelah seed vaksinnya itu kita karakterisasi, baru kita melakukan beberapa uji. Uji praklinis, kemudian ada 3 tahap uji klinis. Uji klinis tahap 1, uji klinis tahap 2, uji klinis tahap 3. Apa beda uji klinis tahap 1, 2, 3? Itu tergantung jumlah pasien yang dilibatkan. Nah, Sinovac dulu kan melibatkan masyarakat Indonesia, karena kita memakai, sehingga bisa cepat digunakan. Dan itu uangnya enggak sedikit, dananya cukup besar. Masalah itu saja. Kenapa di kita belum tersedia bukas vaksin merah putih. Mungkin Sidiq sudah terjawab. Baik, Bu Prof. Terima kasih kembali atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Dike Ardila. Assalamualaikum, Prof. Izin bertanya. Apakah vaksin COVID-19 itu efektif terhadap mutasi virus tersebut, Prof? Ini pertanyaan bagus ya. Saya orang yang paling menganggap tidak efektif ya. Tapi, dari diskusi bersama teman-teman, sesama farmasis, sekurang-kurangnya, ini kan ikhtiar kita sebagai manusia. Jadi, daripada tidak divaksin sama sekali, kita gunakan sit vaksin yang belum termutasi ini, seenggak-enggaknya nanti tubuh kita sudah mengenal si virus Corona. Nah, kalaupun toh terpapar dengan virus yang mutasi yang baru, kita tidak akan mengalami kondisi yang berat. Itu harapan kita. Ini kan masih berlanjut nih, kita nggak tahu juga apa yang, tapi dalam perkiraan kita mudah-mudahan seperti itu. Nanti akan muncul lagi jika ada kasus lagi, baru bisa kita kaji lagi. Apapun sebenarnya, virus Corona ini kan masih sangat berkembang, pandemi ini masih sangat berkembang. setiap saat yang mungkin ada hal yang tidak kita duga, dan sebagainya yang terjadi. Tetapi untuk pencegahan di awal, kita harus segera divaksinasi. Kalau tidak, itu untuk menghambat lajunya, itu akan sangat berat. Kalau tidak, imuniti tidak akan tercapai jika tidak 70% daripada masyarakat Indonesia divaksinasi. Itu, Sindi. Baik, terima kasih, Ibu Prof, atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Sindi Esfam. Assalamualaikum, Prof. Semoga sehat selalu. Izin pertanyaan. Dari penjelasan Prof yang saya tangkap, koreksi bila saya salah, vaksin bertujuan agar tubuh kita bisa membentuk antibody, sehingga apabila terinfeksi, bisa melawan virus COVID-19. Lalu apabila ada vaksin atau seseorang yang sudah terkena COVID-19, lalu survive dan sembuh, kenapa perlu divaksin juga? Bukankah sudah terbentuk antibody pada vaksin tersebut? Mohon penjelasannya, Prof. Betul. Makanya menurut saya, Bapak Ibu yang sudah pernah tertapar, itu tidak perlu lagi divaksinasi. Sayang. Sayang vaksinnya. Kasih ke yang belum kena. Nah, cuma permasalahannya sekarang, karena kemarin itu belum tercapai, sasaran akhirnya yang sudah terpapar pun divaksinasi. Malah saya punya kawan itu setelah berapa bulan, tiga bulan, tiga bulan antibody-nya sudah turun. Nah, ternyata setelah lebih tiga bulan dia terpapar di tes antibody-nya, itu antibody-nya masih tinggi. Masih-masih sangat tinggi. Jadi, permasalahannya kemarin kenapa yang sudah terpapar, diberikan juga vaksin sama dokter, sama petugas, sama memang sasarannya yang belum dikena-kena ini belum mendaftar juga. Makanya di sini perlu pencerahan yang kita berikan, bahwa penting sekali. Jadi kalau cuma ibunya saja yang divaksin, dan anak-anaknya enggak kasihan. Atau yang nenek-neneknya enggak kena. Jadi yang lainnya kan sudah dibolehkan. Sayang kalau program pemerintah ini tidak kita manfaatkan. Itu yang mungkin ibu sampaikan. Silahkan, Sidik. Baik, ibu. Terima kasih, ibu, atas jawabannya. Lanjut, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Pak Rektor, Bapak Profesor Dedy Prima Putra. Terima kasih, Prof, atas penjelasannya. Bertambah ilmu kita tentang vaksin. Berjauh menghadapi pandemi COVID-19, perlu upaya bahu-membahu dari kita semua. Pemerintah sudah mengupayakan vaksin gratis. Prof, ada info yang sudah pernah divaksin, dan sudah pernah positif dan sehat. Bisa tetap terjangkit kembali. Apa yang Prof lakukan untuk tetap sehat, walaupun di sekitar kita banyak yang OTG? Nah, makanya yang kalau kita ketat protokol kesehatannya, insya Allah ya, insya Allah kita insya Allah terbebas. Kalaupun kena, itu kadorullah. Allah yang menentukan. Nah, kemarin saya juga dua kali ke Jakarta dalam bulan puasa ini, yang asal terus pakai masker, kemudian kita tidak berkerumun, kita tidak harus mendatangi kerumunan. Contohnya apa? Kita ke pasar itu kan mendatangi kerumunan. Kalau tidak perlu ke pasar, beli cabai, buas, di warung saja. Itu lebih membantu. Jadi, kita menghindari hal-hal yang akan menimbulkan kita berkontak dekat dengan orang lain. Kita tidak tahu kondisinya bagaimana. Jadi, pertama, masker memang jangan dilepas. Saya yang cukup sedih, seperti kita di Busola, itu karena, apa namanya, ustadznya kalau sudah mau menyampaikan tosia, buka, masih taruh di dagu. Ini saya. Saya tidak mau duduk di tempat ini. Saya usah ke pinggir. Dan maskernya tidak membuka. Jadi, kita masih bisa terdengar suara kita pada saat kita pakai masker, kan? Masih jelas. Jadi, memang diri kita yang harus kita berhentengi kalau kita tidak bisa menyuruh orang lain. Mungkin itu, Pak Deddy. Jadi, kita tetap menjaga kesihatan diri kita dan keluarga kita. Makanya, saya sampaikan, untuk vaksinasi, menima keluarga kita yang kita yakinkan sudah divaksinasi, sehingga kita bisa mencapai herd immunity tersegera mungkin. Ini itu, Pak Rektor. Terima kasih, Bu. Baik. Terima kasih, Bu Prof. Atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan terakhir, sepertinya, dari Yatria Rilda. Ibu Yatria Rilda. Prof, saya tiga hari sebelum vaksin, saya tiga hari sebelum vaksin kedua, 6 Mei mendapat sakit. Sehingga saya menunda untuk divaksin. Apakah rentang waktunya antara vaksin 1 dan 2 tidak sesuai lagi 28 hari? Bagaimana, Prof? Jadi, lebih nggak apa-apa, Bu. Tapi jangan selalu gauh juga lebihnya. Kurang yang, kalau sakit itu kan bukan kita yang menentukan ya. Jadi, tetap sembuhkan biu sakitnya, apapun pada saat divaksinasi, itu kan kita mempertambah berat memasukkan antigen ke dalam tubuh kita. Jadi, kita harus sehat. Kalau kita sakit beberapa hari sebelumnya, sembuh dulu, baru divaksinasi. Mudah-mudahan masih efektif. Kemarin saya juga diskusi dengan teman yang pernah jadi direktur di Bio Harma, untuk beberapa kasus, jika vaksin 1 dan 2 itu setelah sebulan mungkin kurang efektif, maka akan direncanakan dilakukan vaksin yang ketiga. Tapi itu masih wacana-wacana kita saja. Karena apapun, reaksi di setiap tubuh itu individual. Sama dengan obat di apa? Jadi ya, reaksi vaksin, reaksi obat, setiap tubuh individual. Tapi secara umum tadi kita sudah sampaikan, kalau hanya divaksinasi, insya Allah aman-aman saja. Hanya sebagian kecil yang kita masukkan. Kalau kita tertapar, kita nggak tahu jumlah yang masuk ke tubuh kita itu berapa banyak virusnya. Tapi kalau divaksin, jumlah virusnya itu terukur. Dan tubuh dianggap masih mampu membangun sistem imun. Jadi yang dibangun sistem imun, dirangsang sistem imun kita, jika kita tertapar, tubuh kita sudah mengenali, langsung dihasilkan antibody untuk melawan. Itu tujuan daripada vaksinasi. Mungkin sudah jelas, Bu Dedek, Bu Prof Dedek. Bu Prof Safni juga ada di dalam, mungkin ada. Oh ya, ada. Ada tetangga juga nih, Bu Safni. Baik, Bapak Ibu Hadiri. Selanjutnya, Ibu Prof, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir dari Bapak Yahdian. Assalamualaikum, Prof. Setelah vaksin, apa boleh mengkonsumsi obat seperti antibiotik? Setelah vaksin, kenapa tiba-tiba ingin minum antibiotik? Antibiotik kan bukan permen ya. Jadi antibiotik kita konsumsi kalau kita sakit. Apakah dimaksudkan, apakah karena menantu sudah datang ya, buka bersama di rumah. Apakah, apa namanya, apakah sakit? Pak Yahdianya, kenapa harus minum antibiotik? Sebenarnya, antibiotik kan untuk bakteri ya, tidak akan membunuh virus. Saya rasa itu akan sama-sama saja. Kalau tujuannya untuk penyakit-penyakit yang harus membutuhkan antibiotik. Mungkin demikian jawabannya. Baik, Bu. Ibu Dr. Asniati menambahkan, Bu, maaf Prof, berarti kalau ikut program vaksin harus satu keluarga ya, Prof? Sebaiknya. Sebaiknya. Sebaiknya, makanya di di Unida saya nggak tahu bagaimana. Kemarin di Unan malah membolehkan satu keluarga ya, Pak Deddy ya. Jadi boleh bawa anggota keluarga, anak, dan orang tua. Tujuannya kan tadi kita akan membentuk immunity. kekebalan kelompok. Jadi kekebalan kelompok ini, jika sekelompok orang yang 70% sudah diimunisasi atau divaksinasi, yang 30% yang tidak boleh itu bisa terlindungi. Jadi terlindungi sudah kita kelilingi, sehingga 30% yang tadi misalnya ibu hamil, anak-anak, yang penyakit penyakit autoimun, memang itu agak riset kalau akan divaksinasi, bisa kita lindungi. Tapi kalau jumlah yang divaksinasi masih sangat sedikit, makanya kita meng-cover orang-orang yang disakit di sekitar kita. Apalagi jika yang sakit itu ada di keluarga kita, orang tua kita yang sudah sangat tua, yang kita yang 80-90 tahun akan divaksinasi, itu tidak bisa kita lindungi. Itu tujuan daripada HEP ini. Mungkin seperti itu dan ini oh bukan pertanyaan. Link absen Pak Ed. Sudah dikirim tadi, terlambat orang Ed. Bapak Ibu hadirin semuanya, sudah tidak ada pertanyaan lagi, artinya kita sepertinya sudah sampai di penghujung acara kita, bisa kita tarik beberapa kesimpulan dari penyampaian Ibu Profesor Marlina tadi, vaksin ini bertujuan untuk melatih sistem imun agar menghasilkan antibody yang kebal terhadap virus yang lebih spesifik. Dan vaksin ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk menghindari COVID-19 dan tentunya sisanya adalah Allah yang menentukan. Kita hanya bisa setiap. Maka harapan kita mudah-mudahan betulnya kita semua yang kita dan teman-teman kita serta keluarga-keluarga kita mudah-mudahan bisa terhindar kiranya dari COVID-19 ini dan tentunya untuk mewujudkan hal tersebut kita harus tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker, apalagi saat kita berada di kerumunan dan juga melakukan prokes-prokes yang lainnya. Baik, kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Profesor Apotekar Merlina atas penyampaiannya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita dan dihitung sebagai amal ibadah di sisi Allah bagi beliau. Amin. Baik, Bapak Ibu Hadir yang mulia kita tutup agenda kita sore hari ini dengan membaca Alhamdulillah Alhamdulillah Kami ucapkan terima kasih Prof. Semuanya mudah-mudahan Sama-sama Pak Rektor. Makasih Selamat berbuka Prof. Ya sama-sama Selamat berbuka Prof. Pak Ibu Menantunya sudah ada Sudah sudah dikirim Sudah ada Sudah sudah dikirim Kumpul semua Prof. Yang adik masih di Bukit Tinggi istrinya di Bukit Tinggi. Izin live ya Bapak Ibu Pak Ibu Terima kasih Terima kasih Waalaikumsalam 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 Terima kasih Pak Iin Sidiq Sama-sama Sama-sama Selamat berbuka Bapak Ibu Bapak-Bapak Besok Prof. 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 Besok dari L2 Dikti Dimana linknya Pak Iin Alamu kirim Ke Jafriuni Ada yang terakhir Di chatting Sertifikatnya kapan Pak Iin Tidak pernah dapat Sertifikatnya Sertifikatnya bukan Perhari Nanti Sekaligus Satu Tapi dikalikan jamnya 30 menit Kali 30 hari Jadi bobotnya itu Dihitung untuk Sertifikat sekarang Ada hadiah Peserta yang Terajin Pak Iin Mudah-mudahan Budekan dapat Tadi ya Budekan dapat Terima kasih Tersifikatnya Dibetak Kepala Sertifikatnya